selamat menikmati pertama-tama pilih brosernya bisa pakai Google Chrome Firefox atau yang lainnya tergantung teman-teman memiliki browser apa ini kesempatan ini saya menggunakan Google Chrome tapi Google Chrome-nya oke masukkan alamat websitenya itu English.lp3i.ac.id ini karena sudah pernah login jadi langsung otomatik muncul ya automatically muncul jadi jangan sampai salah alamatnya English.lp3i.ac.id slash wallstrip admin ini harus ada harus ada wallstrip adminnya kalau nggak ada nanti larinya ke halaman mahasiswa oke setelah benar klik enter oke kalau alamat yang kita masukkan benar maka tampilannya seperti ini kalau tampilannya tidak tidak seperti ini berarti ada yang salah dengan alamat yang kita masukkan oke kita masukkan username username dan password itu sudah dibagi oleh kami dari pusat ini misalkan saya menggunakan salah satu kampus yaitu kampus keramat saya tulis di sini adalah lp3i lp3i keramat oke passwordnya masukkan kalau ada dari teman-teman yang lupa dengan password dan username silahkan menghubungi kami oke klik login nah tampilannya seperti ini ini adalah data masternya ini adalah hasil nah data master ini kita bisa melihat akun dari karyawan nah disini nah vocabulary online ini tidak hanya untuk tidak hanya untuk mahasiswa tapi dimanfaatkan untuk dosen atau karyawan-karyawan yang ada di kampus kita masing-masing nah ini adalah akun mereka oke nicknya ini adalah sebagai username dan pastikan tanda stripnya pun dimasukkan juga dalam username dan passwordnya adalah tahun-tahun bulan dan tanggal lahir mereka kalau untuk password tidak memasukkan tanda strip cukup misalkan disini bu Adelia ini 19 89 langsung 10 terus 27 lalu klik login ini kalau teman-teman mau membagikan password dan username kepada karyawan-karyawan yang ada di kampus teman-teman semua nah Hai terus yang untuk melihat schedule ini bisa kita lihat real test schedule nya untuk real test ini harus di aduh salah ada yang bermasalah dengan webnya sebentar ya untuk schedule test yang real test itu teman-teman harus mengajukan jadwalnya ke kantor pusat Hai jadi baru bisa dibuka oleh mahasiswa kalau nggak dijadwalkan maka mahasiswa tidak bisa melakukan real test hanya bisa buat latihan saja Hai kalau teman-teman ingin melihat perkembangan a vocabulary online yang dikerjakan oleh mahasiswa dan karyawan bisa dilihat di sini di report Hai ini adalah Hai fungsi kita sebagai dosen yang akan mengontrol pelaksanaan vocabulary online di kampus kita masing-masing misalnya kita lihat student scorenya ini ini adalah employee scores yang kita pilih kalau tes ini berarti yang latihan yang vocabulary test kalau yang real test itu real vocabulary kita pilih yang tes misalkan Hai nah tinggal masukkan angkatannya kalau untuk mahasiswa karena ini adalah student berarti angkatan kapan mereka angkatan kita pilih misalkan angkatan 2017 atau 2016 Oke kita pilih kelas apa kita pilih kelasnya Hai misalkan saya pilih disini kelas KA 1623 misalkan terus pilih nah levelnya yang sudah kami buat baru level 1 dan level 2 berarti kalau semester 1 dan semester 3 kemarin mereka mengerjakan level 1 kita pilih level 1 kalau untuk semester 2 dan semester 4 ini mereka mengerjakan level 2 Hai mereka mengerjakan level 2 pilih level 2 kita pilih level 1 misalkan kluk show hai hai oke tampilannya akan seperti ini ini adalah nilai mereka nilai buat latihannya Hai ini latihan ini harus diulang-ulang teman-teman semua kita motivasi mahasiswa kita kita ingatkan dosen-dosen dan mengajar untuk mengingatkan kepada mahasiswa agar senantiasa melakukan latihan terus Hai latihannya enggak usah lama-lama tergantung mereka waktunya ada berapa apakah 10 menit 15 menit atau dan sebagainya enggak usah banyak sedikit tapi istiqomah itu yang lebih penting ini bisa dilihat hasilnya Hai nah disini berarti dia belum mengerjakan sama sekali Oh ya ini dari nol Hai ke disini Hai nah ketik ketika kita melihat hasil ini misalnya ini nali akbar nah kita bisa kasih tahu dosennya kita melihat bahwa sinali ini belum pernah mengerjakan sama sekali kita ingatkan dia ini butuh kesabaran dari kita sebagai dosen atau koordinator dosen di kampus-kampus untuk mengingatkan kepada dosen atau mahasiswa berulang-ulang Hai dibutuhkan kesabaran kita tentunya ya mudah-mudahan kesabaran teman-teman semua dalam mengontrol program yang ada di kampus teman-teman semua dibalas Hai itu ini adalah cara melihat nilai Hai nah begitulah cara kita menggunakan kebelian online dan cara kita menggunakan ini untuk mengontrol perkembangan nilai fokus mereka ini perlu saya ingatkan kepada teman-teman semua vokabular online ini sangat penting bagi mahasiswa untuk dikerjakan karena kontribusinya ke nilai khas mereka itu cukup besar yaitu 15 poin atau 15% yang mana akan dimasukkan ke kolom nilai tugas jadi nilai tugas itu poinnya 30% atau 30 poin 30 poin itu diambil dari vokabular online 15 poin dan ICJ nya 15 poin jadi kalau tidak mengerjakan salah satu apalagi tidak mengerjakan dua-duanya kokabular online dan ICJ nah ini sangat berbahaya demikian pada teman-teman semua terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh